Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Pada video kali ini saya sedang membongkar atau membersihkan filter kanister kolam yang saya pasang beberapa bulan yang lalu ya Kondisinya sudah sangat kotor sekali, jadi saya harus membersihkannya Kanister ini terpasang di kolam saya yang berukuran 2 meter x 90 cm ya Jadi setelah beberapa bulan dari saya pasang, hari ini saya akan cek dan sekaligus untuk membersihkan media filter di dalamnya Karena ini tempatnya di luar, jadi kelihatannya klip overpalnya sudah mulai berkarat ya Tapi masih kuat, mungkin untuk kedepannya akan saya ganti dengan yang stainless Sekarang kita lihat yang di dalamnya ya, seperti apa kotoran-kotorannya dan media filternya sudah seperti apa kondisinya sekarang Ini adalah tabung pertama Wah, sangat kotor sekali ya Sudah ini dengan sampah Sudah banyak kotoran Ini mau kita cuci satu per satu Supaya yang lebih jadi bersih kembali Luar biasa, sampahnya menghentap di sini Makanya yang di dalamnya Kotor sekali Ini sudah banyak ampas-ampas ya Ini kita mau bersihkan semua Lalu ini di Tadi kedua Ini tempat mesin Ini mesinnya saya ganti ya Karena yang lama kemarin itu mati Sudah kotor juga Tidak kotor Tidak kotoran Tidak kotoran Jadi kita harus cuci satu per satu Tidak kotoran Kalau misalnya ada yang Busanya sudah tidak bisa digunakan lagi Akan saya buang Tidak kotoran Luar biasa Tidak kotoran Ini saya kuras Saya gunakan filter seperti ini untuk kolam Karena kolam saya ini Tidak ada tempat lagi untuk bikin chamber Seperti yang lain Menurut saya sih dengan filter seperti ini juga cukup efektif ya Air kolam saya cukup bersih dan gerih juga Untuk maintenancenya juga sangat gampang ya Kita tutup buka dan kita bersihkan satu per satu Meskipun media filternya ini seadanya Tapi ternyata mampu untuk menyaring kotoran-kotoran dari dalam kolam Untuk membersihkannya juga Tidak kita cuci satu per satu Seperti ini Oke sekarang semuanya sudah bersih Dan filter ini dapat dipasang kembali Sampai disini video kita kali ini Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman pencinta ikan Terima kasih